Berikut ini merupakan hasil pertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 2 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2024 Dari sepertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2024 sebelumnya Nusantara United berhasil menang dengan skor akhir 3-2 atas persikap Kabupaten Bandung Pertandingan antara PSKC Cimahi versus perserang-serang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan PSKC Cimahi Pertandingan antara Sri Jaya FC versus Salah Sumut FC berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Sri Jaya FC Pertandingan antara PSD Sjeli Serdang versus PSPS Riau berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan PSPS Riau Pertandingan antara Persipura Jayapura versus Kalteng Putra FC berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persipura Jayapura Pertandingan antara PSPS Biak versus Persipal Palu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan PSPS Biak Pertandingan antara Persika Tegal versus PSC Cilacap berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persika Tegal Pertandingan antara Persijab Jepara versus Persipapati berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persijab Jepara Pertandingan antara Gelsic United versus Persi War Waropen berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persi War Waropen Pertandingan antara PSCM Yogyakarta versus Persi Raja Banda Aceh harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 Pertandingan antara Persibak Balikpapan versus Sulut United berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Sulut United Pertandingan antara Semen Padang FC versus PSMS Medan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Semen Padang FC Berikut hasil pegadaian Liga 2 Indonesia 2024 hari ini, Kamis 18 Januari 2024 Pertandingan antara FC Bekasi City versus Malutinatid harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2 Pertandingan antara Deltras FC versus Persela Lamongan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Deltras FC Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai BRIMO Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bankingnya BRIMO, berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di bengkak pertama ada Mateus Silva dari Nusantara United dengan torehan 14 gol Dan di bengkak kedua ada Enwoke dari Semen Padang FC dengan torehan 13 gol Berikut daftar top asis sementara pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di bengkak pertama ada Rival Dibawo dari Sewijaya FC dengan torehan 5 asis Dan di bengkak kedua ada Gustur Cahyo dari Persipa Pati dengan torehan 5 asis Berikut daftar kelas sementara pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Untuk bengkak pertama ada Semen Padang FC dengan torehan 5 poin Di bengkak kedua ada PSYM Yogyakarta dengan torehan 5 poin Di bengkak ketiga ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada PSMS Medan dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk bengkak pertama ada Deltras FC dengan torehan 5 poin Di bengkak kedua ada Persela Lamongan dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Malut United dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada FC Bekasi City dengan torehan 2 poin Lalu untuk bengkak pertama ada PSBS Biak dengan torehan 9 poin Di bengkak kedua ada Gresik United dengan torehan 3 poin Di bengkak ketiga ada Persewar Waropen dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Persipal Palu dengan torehan 3 poin Selanjutnya untuk bengkak pertama ada Sri Jaya FC Dengan torehan 7 poin Di bengkak kedua ada PSKC Cimahi dengan torehan 7 poin Di bengkak ketiga ada Perserang Serang dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Sada Smooth FC dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup B di bengkak pertama ada Nusantara United dengan torehan 9 poin Di bengkak kedua ada PSPS Riau dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada PSDS dari Serang dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Persikap Kopaten Bandung dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup C di bengkak pertama ada Persijab Jepara dengan torehan 9 poin Di bengkak kedua ada Sulu United dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Persibak Balikpapan dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Persibak Pati dengan torehan 1 poin Dan yang terakhir untuk grup D di bengkak pertama ada Persekat Tegal dengan torehan 5 poin Di bengkak kedua ada Kalteng Putra Epsi dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Persipura Jayapura dengan torehan 4 poin Dan di bengkak keempat ada PSC Silacap dengan torehan 3 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Akan ada pertandingan antara PSMS Medan versus Semen Padang FC Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus PSM Yogyakarta Pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya pada hari Sasa tanggal 23 Januari 2024 Akan ada pertandingan antara Persela Lamongan versus Deltras FC Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara Malut United versus FC Belkasi City Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com